udah keluar guys jadi itu dia ya ikan yoi halo guys doi bareng Godai di channel kepoin hewan dan untuk di video kali ini ini lanjutkan dari video sebelumnya yang gua beli hemiorius stormy ini namanya hemiorius stormy ya jadi ini adalah salah satu jenis ikan catfish yang mirip hiu malahan ya gua lihat tuh di google banyak yang bilang ini tuh adalah shark catfish jadi ikan lele yang mirip hiu mungkin ya jadi seperti yang di video sebelumnya gua beli ini dengan harga 150 ribu jadi lumayan cukup mahal sih harganya bagi gua ya lumayan cukup mahal gitu tapi sebenernya ikan ini memang harganya lumayan guys gua lihat DJM vlog ya DJM vlog dia nge-review aqua premiere tahun yang lalu kayaknya itu videonya gua lihat harganya di 900 ribuan sampai 1,1 juta guys untuk ikan hemiorius stormy ini gitu jadi kayaknya kalau dulu mungkin agak mahalan kali ya si ikan stormy ini cuman sekarang kayaknya udah mulai turun gitu dan gua pun nanya ke salah satu konten kreator di tiktok seputar ikan baik kalian yang tahu yang follow itu gua nanya-nanya tuh ternyata memang di Jakarta di FD pun dia bilang kalau stormy itu emang harganya segituan kalau sekarang dan dia pun beli harganya 160 ribu dan dapet nilai lelang sih kalau gua tanya dia gitu tapi kalau kalian lihat di Tokopedia di Shopee guys ikan hemiorius stormy ini dia cuma yang cukup mahal guys dari harga 300 400 bahkan ada yang 500 gitu jadi ya menurut gua sih dengan harga 150 ribu ini worth it untuk dibeli guys meskipun emang agak sedikit mahal ya untuk harganya gitu sebenernya kalau untuk di Sukabumi ini dia agak jarang bukan agak jarang lagi gua malah baru lihat ikan hemiorius stormy ini di Sukabumi gitu baru lihat guys beneran ya kalau mungkin gua lihat di jemplok di jebudetabek di forum-forum ikan Jakarta Bogor Tangerang itu udah banyak yang melihara sih tapi kalau untuk di Sukabumi sendiri ya gua baru banget lihat ada yang menjual atau ada yang melihara hemiorius stormy tapi emang kalau gua lihat koleksi-koleksi dari si abangnya ya dia tuh keren-keren sih ada ikan das dasnya semuanya WC dan cakep-cakep dan gede-gede guys jumbo-jumbo gitu gua lihat juga ada julenibab ada apa lagi ya tadi tuh ya ada ikan oscar ikan oscarnya bener-bener bagus guys karena kalau gak salah dia tuh ikan oscar import gitu import-import Thailand lah ada ikan peret ada lagi arwana ikan-ikannya cakep-cakep sih dan dia tuh langsung dapetinnya dari Kalimantan guys WC gitu kemungkinan besarnya ini adalah ikan WC dan di si abangnya itu udah semingguan guys tapi kalau gua lihat sih udah settle udah aman ya harusnya pas gua beli ini ikannya pun udah aktif udah berenang-berenang bahkan sampai ke atas karena kan catfish ini biasanya dia diem di bawah aja gitu tapi untuk si hemiorius stormy ini dia tadi kalau gua lihat aktif berenang-berenang ke atas guys nah oleh karena itu karena si ikan hemiorius stormy yang gua beli ini udah cukup lama di plastik kasihan banget untuk itu Mari kita aklimasi guys seperti biasa ya kalau gua disini aklimasinya ya dimasukin aja untuk kantongnya gitu tapi yang bagus sebenarnya sistem dripping gitu sih harusnya kayak dimasukin ke wadah lalu dimasukin air gitu pelan-pelan harusnya kayak gitu sih tapi karena gua disini enggak ada wadahnya jadinya ya untuk si hemiorius stormy ini gua kelimasi secara kayak gini yang enggak cuma hemiorius stormy doang sih ikan-ikan yang lainnya pun gua aklimasi seperti ini guys ya nah jadi untuk selanjutnya Mari kita tunggu beberapa menit sampai si ikan hemiorius stormy yang gua beli ini beraklimasi dan lebih nyamanlah nanti mungkin selanjutnya setelah gua aklimasi suhu gua akan aklimasi PH guys jadi kita akan tunggu dulu beberapa menit sampai si hemiorius stormy ini nyaman di sini ya sangkanya nggak kaget sih ketika nanti masuk ke tank ini guys Oke guys jadi ini udah di sekitar 15 menitan kita akan masukkan si ikan hemiorius stormy ini yang udah gua aklimasi guys yuk Mari kita coba lihat pelepasan ikan hemiorius stormy gua ini guys jadi ini tuh dikaryatin kayak gini ya guys tuh bisa dilihat kalian karena si abang itu emang bukan tukang ikan ya jadi dia enggak rapih kayak gini sih ini sebenarnya sama gua guys dikaryatin lagi malah si abang tadi itu dia copot gitu makanya ini hasil karya gua sih untuk ngaretin si ikan hemiorius stormy gua ini guys ini pun ngasal ini karya karya gua ini karena malah si abangnya tadi copot guys untung nggak nggak tumpah tadi lah susah guys kita hancurin aja untuk plastiknya nah ini udah kebuka ya nah ini sebenarnya untuk selanjutnya kita akan aklimasi PH guys duh gua tuh takut kena patilnya guys karena kalau lele-lele kayak gini tuh ada patilnya sih nah ini untuk selanjutnya bakal gua aklimasi PH jadi di aklimasi PH ini adalah gua memasukkan air yang ada di aquarium gua ini ke air di plastiknya guys biar si ikannya bener-bener ngerasain parameter air yang ada di tank gua ini guys nah biarkan dulu dia berenang-berenang merasakan air yang ada di tank gua mungkin ini jadinya akhirnya bakal gua masukin sih tapi harusnya enggak masalah guys kalau kalian lihat di video sebelumnya ya air di aquarium si hemiorius stormy ini di si abangnya sebelumnya tuh bener-bener jernih guys bener-bener bening gitu karena dia tuh pakai sun filter ya dan bener-bener tersedot gitu guys untuk kotorannya pakai webmaker gitu sih jadi bener-bener bersih sih kalau untuk airnya harusnya aman ya jadi bakal gua masukin aja air dari plastiknya guys harusnya enggak masalah sih nah ini sih ikannya ikannya udah merai berenang-berenang aduh gini guys emang kalau mau ngeluarin ikan tuh ikan dari plastik tuh susah susah guys tuh tuh dia malah kepojokan gitu padahal ekornya udah keluar tuh udah keluar guys jadi itu dia ya ikan hemiarus stormy jadi ukurannya pas di sini sih kalau tadi gua ukur dia ukurannya fix di 18 cm guys tiap banget sih bilang di 15 cm cuman gua tadi milih yang ukuran agak gedeannya untuk si hemiarus stormy ini guys nah guys jadi ikan hemiarus stormy ini udah masuk di tank gua ya dan penampakannya kurang lebih kayak gini bisa dilihat oleh kalian ya tentunya bener-bener cakep sih guys tentunya bener-bener keren guys ya hemiarus stormy ini emang bener banget ya hemiarus stormy ini mirip-mirip ikan hiu guys karena kan ikan hiu sendiri dia untuk bagian mulutnya itu di bawah gitu jadinya ya emang bener-bener mirip guys karena mulut dari si hemiarus stormy ini juga di bagian bawah dan ini dia langsung aktif ya langsung berenang-berenang gitu dan sejauh ini juga dia nggak ada yang gangguin nggak ada yang jahilin nggak ada yang usilin gitu oh iya gua pengen bilang nih gua pengen ngejelasin kenapa gua beli hemiarus stormy ini meskipun emang harganya agak sedikit mahal karena emang gua tuh pengen banget guys punya ikan catfish lagi dan kalau untuk kayak misalkan leopat catfish TSN RTC apalagi ya gengiskan itu mungkin kayak udah biasa gitu kayak udah banyak orang yang melihara duska bumi ya kalau untuk di luar kota ya gua nggak tahu beda lagi lah itu nah makanya ketika gua lihat hemiarus stormy ini jadinya gua pengen gitu karena disini gua pengen naruh catfish disini udah nggak ada lagi ikan catfish ya untuk di tank ini ya kalau untuk di tank bawah masih ada driftwood catfish sama sinodontis catfish gitu tapi kalau disini udah nggak ada lagi ikan catfish udah lama banget sih terakhir tuh gua beli ikan leopat kayaknya GK sebenarnya sih gengiskan sih cuman kalau untuk yang disini tuh pernah terakhir tuh leopat catfish apa TSN ya gua lupa lah antara leopat catfish kalau nggak TSN gitu dan sekarang ya baru masuk lagi ikan hemiarus stormy di tank gua guys nah jadi ya gitu aja untuk video kali ini video gua soal unboxing dan merilis ikan hemiarus stormy ini di tank gua nantilah mungkin bahwa gua update untuk kedepannya seperti apa semoga dia awet semoga dia aman semoga nggak terjadi apa-apa karena ini juga dia ikan tangkapan alam ya jadi mungkin agak sedikit ngeri ya ikan tangkapan alam ini gua takutnya sih dia nggak bisa settle nggak bisa adaptif karena kan beda halnya ya adaptasi ikan WC adaptasi ikan yang udah beri tuh beda gitu malah kalau gua lihat channel jam vlog tuh hemiarus stormy ini agak susah untuk direkondisi katanya itu tapi tahun 2 tahun yang lalu lah kalau untuk sekarang gua nggak tahu sih dia kondisinya kayak gimana jadi gitu aja untuk video kali ini thanks parah bagi kalian yang udah nonton video ini sampai habis jangan lupa like, share, komen dan juga subscribe channel ini stay kept on the channel kayak poin hewan, kayak poin hewan, kayak poin aja bye bye guys thank you